Intro Tak akan pernah ku sesali Mengiring Yesus Sepanjang hidupku Lewati lembah air mata Ku saksikan kemuliaanmu Dinyatakan Berapapun harga Yang harus ku bayar Ku kan tetap setia Melayani Mengasihimu Mengirimmu Seumur hidupku Janjimu Kan tetap Ku pegat aku Sampai ku dapat berkota Kehidupan Tak akan pernah ku sesali Mengiring Yesus Sepanjang hidupku Lewati lembah air mata Ku saksikan kemuliaanmu Kepuliaanmu Dinyatakan Berapapun harga Yang harus ku bayar Ku kan tetap setia Melayani Mengasihimu Mengasihimu Mengirimmu Seumur hidupku Seumur hidupku Janjimu Janjimu Mengatakan Ku pegat aku Sampai ku Mengasihimu Mengasihimu Kehidupan Sekalipun Kupu Dampak bingkulanya Tetap Kau lah Tuhanku Selamanya Objektif Terima kasih Kau mengalami bahasihimu mengirimu seolah hidupku Janjimu kau tetap ku pada tahu Sampai ku dapat melakukan melangguan ini Mengasihimu mengirimu seolah hidupku Janjimu kau tetap ku pada tahu Sampai ku dapat melakukan melangguan ini Janjimu kau tetap ku pegang teguh Sampai ku dapat melakukan kehidupan Shalom saudara, kita bertemu kembali secara atas talian Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa Bapak di sorga kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan ke atas kami semua Terima kasih untuk perlindungan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Dan berkat Tuhan Sampai hari ini Kami dalam keadaan yang sehat dan sejahtera Dan sekarang waktunya Tuhan kami mau memberi seluruh perhatian Seluruh penyembahan kami Tertumpu kepada Tuhan Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami Di rumah kami masing-masing Setiap anggota keluarga kami Mengalami hadirat Tuhan Sementara kami memuji Menyembah Mendengar firmanmu Bahkan berdoa Bersama-sama Berbicaralah Tuhan Berkatilah ibadah ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus Kristus Yang sangat baik diantara kita Haleluya Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu Membawa pujian bagi Ibu Yesus Ku memandang wajahmu Bersuka di depanmu Sambil menceritakan kesimu Ku mengangkat tanganku Bersorak-sorak bagi kebaikanmu Engkau baik Sangat baik Kas setiamu tak pernah berubah Engkau baik Sangat baik Kas setiamu tak pernah berubah Engkau baik Sangat baik Sangat baik Kas setiamu tak pernah berubah Dengan hati bersyukur Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu Membawa pujian Kas setiamu tak pernah berubah Engkau baik Sangat baik Sangat baik Kas setiamu tak pernah berubah Sangat baik Sangat baik Kas setiamu Sangat baik Kas setiamu tak pernah berubah Kas setiamu tak pernah berubah Engkau baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Layaklah sekalian bangsa menyembah engkau Tuhan Kami di tempat ini Kami akan terus meninggikan nama engkau Yesus Haleluya Musar dan ajaiblah karyamu Adil dan benarlah jalanmu Raja sekalian bangsa Raja sekalian bangsa Yang maha kuasa Gulihan emahmu Raja sekalian bangsa adil dan benarlah jalanmu raja segala bangsa yang maha kuasa mulia namamu layaklah kau Tuhan layaklah segala bangsa sujud kepadamu sebab kau adalah yang kudus layak disembah layaklah segala bangsa sujud kepadamu sebab kau adalah yang kudus layak disembah sungguh engkau Tuhan yang kami tinggikan engkau yang kami sembah Tuhan terlalu ya layaklah segala bangsa sujud kepadamu sebab kau adalah yang kudus layak disembah layak disembah layaklah segala bangsa sujud kepadamu sebab kau adalah yang kudus layak disembah layak disembah sebab kau adalah yang kudus layak disembah layak disembah Hanya engkau Tuhan yang layak disembah layak dimuliakan Haleluya layak disembah layak disembah layak disembah Perdana Menteri PKP pada tahun 2021 ini jadi kita menggalakkan saudara-saudari untuk terus kekal bersama-sama tetap berhubung satu dengan yang lain dan kami menyediakan pelayanan-pelayanan yang sudah sedia ada secara atas talian dan kami menggalakkan supaya saudara-saudari baik kanak-kanak muda-mudi belia terus bersama dengan kami bagi anda yang barangkali pertama kali bersama dengan kami kami menyediakan pelayanan sel kanak-kanak secara atas talian setiap hari minggu pada pukul 9.30 melalui akaun Facebook All Saints Cathedral atau anda boleh juga mengikutinya melalui saluran YouTube All Saints Cathedral Kota Kinabalu kita juga menggalakkan remaja pemuda-pemudi untuk mengikuti pertemuan atas talian pelayanan sel muda-mudi All Saints Cathedral setiap hari Sabtu jam 8 malam menerusi aplikasi Google Meet dan untuk anda golongan belia kita juga menyediakan pelayanan atas talian setiap ahad jam 8.30 malam juga menerusi Google Meet sila hubungi nombor yang tertera untuk mendapatkan pautan pertemuan kami juga menggalakkan saudara-saudari untuk melayari halaman Facebook All Saints Cathedral Kota Kinabalu untuk mendapatkan e-bulletin setiap minggu kita akan membekalkan e-bulletin dan anda boleh mendapatkannya di dalam akaun Facebook All Saints di dalam e-bulletin itu kita akan memberikan perkembangan semasa melalui pelayanan gereja juga anda boleh mendapat cara bagaimana untuk memberi persembahan dan persepuluhan anda di dalamnya juga anda boleh mendapat isi ataupun garis kasar kotbah dan berita-berita terkini mengenai All Saints Cathedral yang terakhir saudari kekal selamat jaga penjarakan keluar rumah apabila perlu semoga Tuhan terus menyertai dan melindungi kita semua Amen Pembacaan hari ini diambil daripada Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 51 Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya ikutlah aku Filipus itu berasal dari Bethsaida kota Andreas dan Petrus Filipus bertemu dengan Nathaniel dan berkata kepadanya kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret kata Nathaniel kepadanya mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret kata Filipus kepadanya mari dan lihatlah Yesus melihat Nathaniel datang kepadanya lalu berkata tentang dia lihat inilah seorang Israel sejati tidak ada kepalsuan di dalamnya kata Nathaniel kepadanya bagaimana engkau mengenal aku jawab Yesus kepadanya sebelum Filipus memanggil engkau aku telah melihat engkau di bawah pohon arah kata Nathaniel kepadanya rabi engkau anak Allah engkau raja orang Israel Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau di bawah pohon arah maka engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu lalu kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia inilah firman Tuhan syukur kepada Allah salam sejahtera saudara-saudari di dalam Yesus Kristus kami sangat bersyukur kepada Tuhan kerana sekali lagi kita dapat bertemu di ruangan seperti begini walaupun tidak seperti yang kita harapkan tapi dalam segala perkara kita percaya bahawa inilah yang terbaik yang datang daripada Tuhan untuk saudara-saudari dan saya kita bersyukur kerana pada tahun ini kita mengalami berbagai jenis pengalaman walaupun di permulaan tahun kami sekali lagi ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada saudara-saudari semua dan bagi anda yang menjadi anggota dan telah mengikuti semua pelayanan yang kami laksanakan sama ada di katedral All Saints ataupun mungkin di atas talian anda sedang mengikuti satu timah yang baru yaitu tahun tahap selanjutnya 2.0 tahun tahap selanjutnya 2.0 saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita juga telah mengadakan satu siri pengajaran yang khusus di dalam katedral supaya hati kita terfokus sepenuhnya kepada Tuhan yaitu Tuhan Yesus Kristus dan di minggu yang pertama kita telah belajar mengenai bagaimana Yesus diberi nama dan minggu yang sebelum ini kita berbicara mengenai bagaimana Yesus Kristus sendiri telah dibaptiskan untuk tujuan ilahi bagi kemuliaan Tuhan dan pada minggu ini kita mulai satu siri yang baru yaitu bercakap mengenai bagaimana Yesus menampilkan dirinya di dalam pelayanan umum bahagian yang pertama pelayanan umum di bahagian yang pertama ini kita ingin berbicara mengenai menemui misteri misi yang telah dikhususkan bagi murid-murid Yesus ketika Yesus telah datang dan memanggil murid-murid yang pertama untuk bersama-sama menjadi muridnya dan hidup bersama dengan dia dan juga melaksanakan pelayanan yang diberikan kepada mereka secara khusus Mereka berdoa terlebih dahulu Bapak di surga terima kasih kerana Tuhan hadir disini Tuhan hadir dimana-mana dimana sejak kami berada sama ada disini maupun saudara-saudari yang sedang mengikuti atas talian di rumah, di tempat dimana saja kami tahu bahawa Tuhan hadir bersama dengan kami semua sementara kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan Ruh Kudus Tuhan yang telah mengilhamkan firmanmu sejak daripada permulaan kami percaya dan sangat percaya Ruh Kudus itu hadir disini untuk memperingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan dan pada masa yang saya menarangi hati kami untuk mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui bahagian firman Tuhan yang kami ingin pelajari bersama-sama terpujilah dan mulialah Tuhan berbicara lah di dalam bahasa setiap hati kami masing-masing supaya kami akan mengerti apa yang Tuhan ingin firmankan apa yang Tuhan ingin bicarakan bagi umatmu terima kasih ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus ternyata bahawa tahun 2021 dimulakan dengan suatu permulaan yang sangat mencabar kerana kita mengharapkan bahawa tahun 2021 mungkin lebih baik daripada tahun 2020 tapi terjata bahawa selepas kita masuk di minggu yang ketiga sesuatu telah terjadi secara berganda bukan sejak soal tahun ini dimula dengan PKP tetapi juga kurang daripada 24 jam pengisiharaan darurat telah dilakukan oleh pihak kepimpinan negara ini seolah-olah menjadi satu gangguan yang besar bagi ramai orang ketidakpastian seperti seolah-olah melanda bagaikan banjir di setiap hati ramai orang bagaimanapun juga saya sangat percaya bahawa ketika Tuhan telah menjanjikan di tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan misteri yang datang daripada Tuhan Tuhan pasti menyimpan janjinya Tuhan pasti mengganapi janjinya dan di tengah-tengah semua ketidakpastian di tengah-tengah semua keadaan dan heruk pikuk ataupun mungkin menjadi sesuatu yang juga agak menakutkan di luar sana kita pasti bahawa janji Tuhan pasti ada mengenai menyatakan misteri yang baru di tahun 2021 untuk saudara-saudari dan saya perkara ini pekerjaan Tuhan ini bukan sesuatu yang baru cara-cara Tuhan ini bukan sesuatu yang baru tetapi apa yang dinyatakannya sentiasa baru bagi kita karena Tuhan kita bukan Tuhan yang ketinggalan zaman Tuhan kita adalah Tuhan yang sentiasa terkini Tuhan yang sentiasa up to date bagi saudara-saudari dan saya walaupun darurat disyiharkan yaitu dalam perkiraan sejarah Malaysia itu menjadi darurat yang ke-9 dan ini menjadi satu cabaran yang besar bagi ramai orang tapi kita masih percaya bahawa misteri Tuhan tetap tersedia untuk saudara-saudari dan saya di tahun 2021 di dalam pembacaan firman Tuhan yang baru sejak kita baca sebentar tadi kita telah dihidangkan dengan pengalaman dua orang murid Yesus yang pertama ketika mereka telah diizinkan untuk bertemu dengan Yesus dan menemui Yesus dan lebih daripada itu menemui misteri atau rahsia tertentu yang datang daripada Tuhan khas untuk mereka berdoa dalam hal inilah maka kita perlu memperhatikan keadaan yang melibatkan bukan hanya dua orang tapi secara khusus Yesus yang telah bertemu dengan mereka dan akhirnya impak daripada pertemuan dengan Yesus itu ternyata bahawa mereka telah memberkati ramai orang yang lain termasuk kawan-kawan di sekitar mereka apakah penemuan yang pertama yang dialami oleh Filipus di dalam ayat yang ke-43 dikatakan pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya ikutlah aku saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus ternyata bahawa ada satu usaha Tuhan untuk meletakkan dirinya di dalam satu posisi tertentu pada waktu tertentu supaya kehadapnya akan terjadi akan terlaksana bukan saja apa yang dia mau tapi juga apa yang wajar apa yang patut di dalam kehidupan murid-murid Yesus atau pribadi-pribadi tertentu yang dia harus temui misalnya ayat 43 ini mengatakan pada keisokan harinya tepat pada waktunya bukan kalmarin bukan hari ini tapi pada keisokan harinya bermaksud Tuhan meletakkan waktu yang tepat dan dia mengatakan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea supaya akhirnya dia tidak terlambat tapi tepat pada waktunya akan bertemu dengan seorang pribadi yang bernama Filipus saudara yang dikasihi di dalam Tuhan penting untuk mengerti bahawa Tuhan kita ini Tuhan yang penuh dengan kasih Tuhan yang penuh dengan rencana yang hebat dan luar biasa untuk berada dalam posisi yang tepat seringkali Tuhan berada di dalam posisi yang tepat untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa bertemu dengan orang-orang tertentu yang dekat dengan hatinya masalahnya bila posisi diri kita tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki apa yang berlaku kalau pada hari itu Filipus lari daripada Galilea lari daripada tempatnya dia telah melarikan posisinya daripada Tuhan dan dia akan terlepas peluang untuk bertemu dengan Tuhan sedangkan Tuhan telah mengambil keputusan pada keesukan harinya pada waktu itu dia memutuskan untuk pergi berangkat ke Galilea ketika dia bertemu dengan Filipus apa yang dikatakan oleh Yesus dia mengatakan ikutlah aku dia tidak memberi tawaran apa-apa tidak ada perkara-perkara yang dijelaskannya kalau engkau mengikuti aku ini yang kau dapat tidak seringkali ajakan daripada Tuhan itu tidak memberikan tawaran-tawaran tetapi memerlukan tindakan iman benar bahwa Abraham misalnya diberikan tawaran aku akan menjadikan namamu masyur aku akan mimpin engkau ke tempat ini tetapi pada waktu itu dia tidak memberitahu dimana tempatnya dalam hal ini maka ada keperluan untuk mengikuti pribadi Yesus dan mentaati firmanya itulah sebabnya penting untuk setiap saudara-saudari yang perlu mengikuti Yesus jangan memikirkan apa yang kita dapat fikirkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita dan dengan cara demikian kita akan menerima misteri secara khusus bagi kita yang datang daripada Tuhan berarti bahwa sebenarnya Filipus ini ditemui oleh Tuhan yang menariknya di dalam ayat ke 44 dan 45 sekali lagi dia menemukan Tuhan Tuhan menemui dia tapi sebenarnya Tuhan juga mengizinkan dia untuk menemui Tuhan dalam ayat ke 44 dikatakan Filipus itu berasal dari Batsaida kota Andreas dan Petrus saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus kota Batsaida ini bukanlah suatu kota yang seperti kota yang hebat di dalam latar belakangnya Batsaida itu sendiri bermaksud rumah jaring atau mungkin dalam bahasa sederhana kita kampung nelayan ada apa yang kita akan dapat lihat daripada kampung nelayan bukan itu saja kota ini bukan sesuatu yang baik menurut Tuhan Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 21 dan 22 tidak ada dalam slide kita tapi kita mau melihat Matius pasal 11 ayat 21 dan 22 Yesus berkata celakalah engkau kurazim celakalah engkau Batsaida kerana jika diterus dan disedun terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu sudah lama mereka bertobat dan berkabung tetapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman tanggungan terus dan sedun akan lebih ringan daripada tanggungan berarti bahwa tanggungan kurazim tanggungan Batsaida ini lebih berat kerana kejahatannya apabila penghukuman akan tiba kita melihat bahwa rumah jaring kampung nelayan dan juga kuta atau tempat yang dikutuk di celakalah engkau dari mulut Tuhan itu menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang boleh dibanggakan di tempat itu selain daripada kejahatannya bagaimanapun juga dari tempat yang mungkin jahat dalam pandangan semua orang Tuhan memanggil Pelifus Tuhan memanggil hamba hambanya dengan kata yang lain jangan risau tentang latar belakang dari mana engkau datang jangan risau mengenai latar belakang menurut pandangan orang lain jika Tuhan menginginkan engkau untuk mengikuti dia menghandaki engkau untuk melayani dia saudara-saudari itu lebih penting daripada semuanya fikirkan mengenai Ibrahim yang dipanggil keluar daripada tempatnya dan senang saudaranya yang penuh dengan penyembahan berhala tapi ternyata bahwa di dalam sejarah Alkitab kita melihat Ibrahim dipakai kuli Tuhan dengan luar biasa walaupun latar belakangnya bukanlah suatu latar belakang yang luar biasa baiknya tapi luar biasa jahatnya kerana penyembahan-penyembahan berhala di mata Tuhan bagaimanapun juga kerana Tuhan menghandaki dia maka terjadilah keajaiban berlaku sehingga apa yang datang daripada latar belakang yang tidak elok tidak baik tidak menjanjikan apa-apa timbul dan keluar dan terbit satu bintang yang besar bagi Tuhan anda mungkin seperti Filipos datang daripada tempat yang tidak punya apa-apa yang boleh dibanggakan dan dijanjikan apa-apa tapi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kalau Tuhan menghandaki anda dia akan panggil dari mana anda berada di tempat di mana anda berada untuk tujuannya yang luar biasa jadi saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan dalam panggilan ini dalam pertemuan ini ternyata bahwa Filipos ini telah menemui misteri yang datang daripada Tuhan dan karena dia telah menemui bagaimana hebatnya dan baiknya Tuhan itu sehingga dia sendiri bersemangat untuk memberitahu orang lain saudara yang dikasihi di dalam ayat 45 dikatakan Filipos bertemu dengan Nathaniel dan berkata kepadanya kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret walaupun menurut beberapa ahli fikir fakta-fakta yang diberikan oleh Filipos ini kepada Nathaniel ada juga masalah dari segi ketepatannya tapi kita melihat bahawa dan kegairahannya semangatnya untuk memberitahu siapa Yesus kepada orang lain dan membawa orang lain untuk bertemu dengan Yesus telah memberi gembaran kepada kita bahwa seorang yang datang daripada latar belakang yang begitu teruk dan tidak baik sekalipun kalau Tuhan memanggilnya dan memperlengkapinya boleh saja dia dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan ini termasuk saudara-saudari dan saya dia mengatakan kami telah menemukan dia kami telah mengetahui kami telah ada pengalaman bersama dengan dia karena sungguh bahawa Tuhan itu rela ditemui sabtu firman Tuhan mengatakan carilah dia sementara dia berkenaan untuk ditemui pengalaman penemuan Filipos ini telah memberikan satu gembaran betapa baiknya Tuhan apapun latar belakang kita kalau kita punya pengalaman pertemuan secara pribadi dengan Tuhan dia tahu apa yang dilakukannya untuk saudara-saudari dan saya yang kedua adalah penemuan Nathaniel dari ayat 46 sampai ayat 51 hebat juga perkataan Nathaniel ini di dalam ayat 46 dia mengatakan Nathaniel kepadanya mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret kata-kata ini di permulaannya mungkinkah ini lebih daripada soal keraguan ini seperti soal lebih daripada ragu-ragu dia tidak berapa percaya dia tidak berapa yakin di permulaan sebab dari segi fakta mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret memang Yesus telah dibesarkan di Nazaret tetapi dia lahir di Bedlehem sesuai dengan rencangan Tuhan dan oleh sebab itulah maka di tengah-tengah ketidaktahuan Nathaniel ini ketidaktahuan ini telah membayangi perjalanan penemuannya mula-mula dia tidak tahu mula-mula dia tidak yakin tetapi di dalam soal ketidak yakinan ketidak tahuan ini Tuhan tahu di mana kita berada mungkin anda tidak berapa yakin dengan Yesus Kristus mungkin anda tidak berapa kenal siapa Yesus Kristus dan anda bertanya banyak soalan yang mungkin juga soalan yang logik bagi anda aneh bagi mereka yang mungkin ruhaninya diwasa daripada anda bagaimanapun juga saudara-saudari Tuhan memberi peluang kepada kita untuk mengungkapkan siapa diri kita sebab itu di dalam usaha yang ada pada Nathaniel ternyata bahwa Tuhan mengetahui kerinduan hatinya kesungguhan hatinya dan Uli Sabtu dalam ayat yang ke-47 dikatakan begini kata Filipus kepadanya mari dan lihatlah Yesus melihat Nathaniel datang kepadanya lalu berkata tentang dia Yesus berpendapat lihat inilah seorang Israel sejati tidak tidak ada kepalsuan di dalamnya Nathaniel begitu teroja bagaimana orang ini kenal aku katanya kata Nathaniel kepadanya bagaimana engkau mengenal aku jawab Yesus kepadanya sebelum Filipus memanggil engkau lebih daripada pengetahuan Filipus lebih daripada pengetahuan siapa-siapa Yesus mengatakan aku telah melihat engkau di bawah pohon arah saya tahu posisi dirimu saya tahu kedudukan hatimu bukan sejak di bawah pohon arah tapi engkau tidak bertanya apakah sesuatu yang baik datang daripada Nazaret bermaksud ada satu hati yang rindu untuk mengetahui lebih mengenai siapa Yesus yang datang daripada Nazaret ini dan dalam hal itu karena ada kerinduan seperti begitu maka wajar saja engkau bertanya engkau mengenal aku dan oleh karena itu maka Nathaniel begitu teruja bukan sejak dia mau mencari Tuhan tapi Tuhan juga mau bertemu dengan dia dalam posisi yang tepat sehingga bila Filipus mengajak dia mari dan lihatlah dia tidak teragak-agak dia mengikutinya dan sebagai akibatnya dia bertemu dengan siapa Yesus Kristus itu ikuran daripada itu maka ada satu pengisiharan dalam ayat yang ke-49 dikatakan bahwa kata Nathaniel kepadanya Rabi engkau anak Allah engkau Raja orang Israel jadi kita melihat ada satu pengisiharan pengisiharan yang terbuka kalau tadi dia bertanya Nathaniel bertanya apakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret bila Yesus memberitahu bahwa aku mengenal engkau dia pun terkejut dan dia rasa mengetahui keilahiannya Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan Yesus itu maha mengetahui saudara yang dikasihi di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemik yang kita hadapi jangan fikir bahwa Tuhan tidak tahu keadaan anda jangan fikir bahwa Tuhan itu seperti anggapan murid-murid Yesus ketika perahu mereka hampir tenggelam karena umbak dan Yesus sedang tidur di buritan perahu dan mengatakan kau tidak peduli kalau kita binasa jangan fikir bahwa Tuhan sedang tertidur orang lain mungkin tertidur pribadi-pribadi tertentu mungkin langsung tidak sibuk untuk menolong kita tapi sibuk dengan motif dan urusan pribadi yang mengganggu keadaan negara sekalipun tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Tuhan kita tidak seperti begitu Tuhan kita peduli dan prihatin terhadap kita sehingga di mana kita berada Tuhan meletakkan posisinya yang tepat untuk menolong dan memberikan bantuan sewajarnya kepada kita pada waktu kita tidak ada harapan pada waktu itu segalanya kita menemui jalan bentuh dan tidak ada lagi apa-apa yang kita boleh harapkan ketika saudara dan saya telah kehabisan akal dan pikiran jalan-jalan untuk melepasi dan mengatasi cabaran yang ada pada waktu itu anda akan mulai merasa dan menemui misteri bantuan dan anugerah Allah secara khusus hanya apabila seluruh pemikiran dan akal kita tidak lagi dapat digunakan sehingga pengharapan kita satu-satunya hanya kepada yang diatas hanya pada waktu itulah maka misteri daripada Tuhan akan dinyatakan dan dalam kes ini kita melihat Nathaniel telah mengalami sesuatu perubahan bila dia mengatakan Rabi engkau anak Allah engkau Raja orang Israel mengapa dia sampai kepada tahap itu karena tiba-tiba bila Yesus memberitahu dia mengenal Nathaniel tiba-tiba ada sesuatu misteri yang terbuka dalam hidupnya bahwa rupanya Yesus ini lebih daripada seorang Rabi dia mengatakan Rabi bermaksud guru yang menjadi satu andaian anggapan yang biasa-biasa mengenai kepribadian siapa Yesus itu tetapi ayat selanjutnya frasa selanjutnya mengatakan engkau anak Allah Allah bermaksud lebih tinggi daripada sekadar seorang guru yang biasa bermaksud bahwa dalam kehidupan Nathaniel bila dia mengatakan engkau lah engkau lah raja orang Yahudi engkau lah anak Allah dia sampai kepada satu penemuan next level tahap selanjutnya yang lebih dalam mengenai siapa Yesus itu pada masa yang sama dia menemui misteri siapa Yesus itu secara next level tahap selanjutnya daripada seorang Rabi seorang guru biasa kepada anak Allah yang hidup saudara yang dikasihi di dalam Tuhan perlu ada pengalaman seperti begini supaya apabila kita mengenal Tuhan lebih daripada yang kita pernah kenal sebelumnya itu berarti bahwa kita sedang meningkat dalam kehidupan rohani kita kita sedang berada dalam tahap yang baru tahap selanjutnya 2.0 lebih daripada sebelumnya kerana sebenarnya Tuhan sudah melatakan dirinya dan posisinya tertentu untuk menyambut anda dimanapun kita berada sampai kepada tahap yang baru secara rohani dalam kehidupan kita kalau tahun 2020 penuh dengan sungut-sungut penuh dengan komplain penuh dengan kekhawatiran dan keraguan tahun 2021 sewajarnya kita masuk kepada satu pengertian yang baru bila mana kita akan melihat lebih banyak misteri daripada Tuhan dinyatakan saudara selanjutnya ini lebih menarik lagi di dalam ayat yang ke-50 dikatakan Yesus menjawab katanya selepas pengisiharaan itu Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu aku melihat engkau dibuapun arah maka engkau percaya adakah karena apa yang saya katakan engkau percaya kalau engkau percaya Yesus mengatakan engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu kepercayaan dan juga excitement keturuncaan anda untuk menemui misteri yang baru yang datang daripada Tuhan ini tidak berakhir di situ karena bila anda percaya bila anda memiliki iman yang lebih daripada itu Yesus mengatakan engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu engkau akan melihat hal yang lebih besar dalam hubunganmu dengan Tuhan dalam peningkatan kehidupan rohani anda di tahun 2021 hanya bila anda percaya dengan kepercayaan yang lebih daripada sebelumnya anda belum melihatnya belum menyatakan kepada kita tapi pintu-pintu akan dibuka untuk anda dan saya tidak hanya apabila kita sudah sampai kepada tahap sungguh-sungguh percaya sungguh-sungguh yakin yang melayakkan kita untuk membuka didadahkan dihidangkan dengan misteri selanjutnya sedara bukan itu saja melihat perkara yang lebih besar daripada Tuhan berbicara tentang hari ini pada waktu sekarang tetapi bila sampai kepada ayat 51 lalu kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia penyataan 50 dan ayat 51 itu juga ada levelnya tersendiri ayat 50 berbicara tentang sekarang bila mana Tuhan akan membuka banyak perkara-perkara banyak misteri secara rohani datang daripada Tuhan untuk Anda bila Anda percaya tetapi juga dalam ayat 51 Tuhan Yesus berbicara bila dikatakan lalu kata Yesus bermaksud ada perkara selanjutnya yang Tuhan telah sediakan dia mengatakan bahawa waktu akan datang konteks lebih luas lebih dalam lebih besar dikatakan engkau akan melihat langit terbuka di alam bro engkau akan melihat lebih dalam lagi di masa akan datang engkau melihat perkaraan lebih besar daripada apa yang dilihat pada waktu ini dengan kata yang lain ada pembukaan mata rohani yang lebih luas ada misteri yang lebih banyak yang akan dinyatakan bukan sejak pada hari ini tapi juga pada masa akan datang setiap kali kita menaruh percayaan setiap kali kita meningkat dalam keyakinan iman kita Tuhan akan tambah keajaiban keajaiban pengalaman bersama dengan dia patutlah Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 33 carilah dahulu kerajaan Allah dan semua ini akan ditambahkan padamu bermaksud bahwa kalau kita mencari apa yang dikehandaki oleh Tuhan dia tidak saja memberi tapi Yesus menjanjikan akan ditambahkan kepadamu bermaksud bahwa lebih selangkah lebih level selanjutnya tahap selanjutnya akan menyanyikan perkara-perkara seperti yang dikatakan oleh Yesus engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia saudara yang dikasihi di dalam Tuhan bila kita berbicara mengenai penyingkapan perkara-perkara baru daripada Tuhan misteri-misteri yang baru daripada Tuhan kadang-kadang kita memandang kepada arah yang salah dalam pengalaman Nabi Ilya ketika dia sedang dikejar-kejar dan dia berfikir dia satu orang sejak yang masih lagi setia kepada Tuhan Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan dalam satu raja-raja pasal 19 ayat 11 dan 12 lalu firmannya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan maka Tuhan lalu yang angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan yang menariknya firman Tuhan berkata tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu dan sesudah angin itu datanglah gempa tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu dan sesudah gempa itu datanglah api tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu sudah ada angin ada gempa bumi ada api semuanya apa orang kata spectacular semuanya menakjubkan orang bila dipandang begitu saja dan kadang-kadang kita mencari apa yang spectacular untuk mencari apa kuasa Tuhan sedang lakukan itu boleh terjadi kalau Tuhan menyatakan peribadinya melalui apa sahaja di alam ini dia boleh melakukannya tapi itu yang berlaku dengan ramai orang memandang kepada apa yang spectacular sibuk dengan spectacular apa yang ada di luar sana yang menakjubkan apa di luar sana karena mencari Tuhan kalau Tuhan tidak buat begini aku tidak percaya kalau Tuhan tidak buat seperti begini aku tidak percaya sehingga dalam usaha untuk menemui misteri datang daripada Tuhan bukan Tuhan yang meletakkan syaratnya kita pula yang meletakkan syaratnya kepada Tuhan bagaimana mungkin kita dapat menemui itu tapi Tuhan kita tidak seperti kita di dalam firman Tuhan ini dikatakan selepas angin gempa bumi dan api telah berlalu Alkitab berkata dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepui-sepui basah dalam terjemahan lain dikatakan bisikan lembut dari Tuhan still small voice tidak tidak spektikul tidak ada orang nampak tidak menajubkan tidak ada apa yang mungkin menjadi daya tarikan apa-apa hanya ada angin yang lembut ada bisikan yang lembut di hari-hari ini ini ada banyak gempa ada banyak api ada banyak angin apakah itu gempa ekonomi angin politik ataupun api kemarahan dan kebencian kalau anda mencari Tuhan melalui semua ini mengharapkan spektikul untuk mendapatkan sesuatu yang penuh dengan misteri mungkinkah kita akan gagal menemui misterinya Tuhan mungkinkah kita gagal untuk menemui misteri misinya Tuhan kalau itulah yang kita harapkan saya rasa bukan suatu kebetulan PKP datang lagi datang lagi Tuhan meminta kita untuk sekali lagi berdiam dihadapannya supaya di tengah-tengah keheningan kesunyian ketenangan bersama dengan Tuhan bukan bukan dengan gempa bumi bukan dengan angin bukan dengan api bukan juga dengan banjir yang melanda di teluk likas semalam tapi mungkin kata Tuhan temui aku dalam dalam ketenangan keheningan karena aku berbicara melalui bisikan yang lembut melalui semua ini dan bagi Filipus dan Nathaniel bila dipanggil oleh Tuhan mereka menemui satu ketenangan yang baru dan di dalam kehidupan dua daripada 12 orang murid ini kita melihat bagaimana mereka setia melayani selanjutnya karena mereka telah mengalami misteri menemui misteri misi Tuhan Yesus saya berdoa saya berdoa supaya kita akan menemui apa panggilan Tuhan untuk anda di dalam ketenangan dalam keheningan mungkin dalam keadaan sunyi sedikit bukan pada waktu yang sibuk bukan pada waktu yang hirup tikuk sana sini seperti yang berlaku di luar sana datang kepada Tuhan Yesus dan saya percaya bahwa ada bisikan yang lembut daripada Tuhan dia berada di posisi yang tepat dan anda harus menyesuaikan diri saya harus menyesuaikan diri dengan posisi itu supaya pada akhirnya misteri daripada Tuhan akan kita alami dan akan kita ketemu bersama-sama mari tenang dalam hadirat Tuhan bersama-sama ketenangan dan keheningan dalam Tuhan dan di dalam usaha kita untuk taat kepada Tuhan kita akan setiasa hidup menyenangkan Tuhan dan mengiring Tuhan tanpa menyesali apa-apa Tuhan 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 mengiring mengiring Yesus sepanjang hidupku lewati lembah air mata ku saksikan kemuliaanmu dinyatakan berapa terapapun harga yang harus ku bayar ku kan tetap setia melayani mengasihimu mengiringmu seumur hidupku janji mu kan tetap ku pegang tegu sampai ku dapat makota kehidupan bersama tak akan pernah ku sesolih mengiring Yesus sepanjang hidupku lewati lembah air mata ku saksikan kemuliaanmu dinyatakan berapa pun harga yang harus ku bayar ku tak tetap setia melayani mengasihimu mengiringmu seumur hidupku janji mu kan tetap ku pegang tegu sampai ku dapat makota kehidupan terjumpa sekalipun tubuh dan batin ku lenyap tetap kau lah Tuhanku selamanya mengasihimu mengasihimu mengirimu mengirimu seluruh hidupku janji janji mu kan ku 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 pegang teguh teguh ku dapat makota melayani melayani mengasihimu mengasihimu mengirimu seumur hidupku janji mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mangkota kehidupan janji mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mangkota kehidupan jika ku kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mengotong kehidupan Bapak di suarga terima kasih sebab janji Tuhan tidak pernah berubah sekali Tuhan berjanji sekali Tuhan berfirman itu kekal selamanya ajar kami Tuhan untuk meletakkan diri kami sejajar dengan apa yang Tuhan kehandaki sebagaimana Tuhan selalu meletakkan posisi tertentu untuk menemui kami demikian juga ya Tuhan ajar kami untuk tidak melahirkan diri dan tidak berubah tetap berada di posisi yang Tuhan inginkan agar kami berada di dalamnya supaya kami dalam posisi yang tepat secara rohani ini akan mengalami hujan misteri datang daripada Tuhan supaya di dalamnya sekali lagi dalam seluruh keserunukan dan kegairahan keterujaan yang besar kerana mengalami misteri demi misteri daripada Tuhan sepanjang tahun 2021 ini kami akan tetap memuliakan Tuhan dan percaya untuk memegang janji engkau tanpa apa-apa perubahan untuk mengikuti engkau sehingga pada akhirnya di dalam hidup dan pelayanan kami kami akan menerima makutah kehidupan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin amin saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kiranya sentuh sealah yang melebihi pengertian manusia memeliharkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak anak dan Ruh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dan keluargamu hari ini sampai selama-lamanya amin pergilah dengan damai sejahtera dan lehanilah Tuhan dalam nama Kristus amin amin kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya sekarang saat yang bangkit nyatakan Yesus lah Raja memenang memenang selamatkan yang berkuasa dan diberikan hati kita kerajaan yang tak akan terkencangkan untuk selamatkan sampai sampai kematikan pengharapan berkebala dalam kita kekakuliaan namun Yesus Tuhan Kita berdiri dengan kuasa Sebab roh yang nasyap beserta kita Sekarang saatnya mungkin nyatakan Yesus lah Raja pemenang Untuk semuanya yang berdiri dengan bagi kita Kerajaan yang tak akan tertuncangkan Sampai semuanya berharapan Bergelora dalam kita Sekarang kemulia Sekarang kemulia Sekarang kemulia Sekarang kemulia Sekarang saatnya, bangkit nyatakan, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya, bangkit nyatakan, Yesus, 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 Yesuslah Raja. Untuk semangat yang berkuasa, kami berikan bagi kita, Kerajaan yang tak akan terpuncangkan. Sekarang saatnya, pengharapan berkelola dalam kita, Kerajaan yang tak akan terpuncangkan. Kerajaan yang tak akan terpuncangkan.